Saudara di tengah mewabahnya virus corona di Indonesia ternyata memberikan keberkahan dan keuntungan tersendiri bagi sejumlah warga apalagi yang memiliki keterampilan menjahit untuk membuat produksi masker rumahan yang terbuat dari kain. Nah sama seperti saat ini saya sudah berada di salah satu usaha rumahan produksi masker kain di Kabupaten Goa tepatnya di Kelurahan Benteng Sumbaopu. Saya sudah bersama dengan pemilik usaha ini Ibu Haslinda. Halo Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke kita berbincang sejenak ya Ibu ya. Ini sudah sejak kapan sih usaha masker seperti ini? Dua minggu. Ini awalnya memang usaha masker atau apa nih? Awalnya pembuat baju kebaya untuk pesta. Tapi dalam minggu-minggu ini tidak ada lagi pesanan terhalang mungkin acaranya semua ditunda. Oke jadi sekarang banjir pesanan dong ya. Ini dikirimnya kemana saja sih Ibu? Ke Pare-Pare, ke Sinjai, Toraja dan masyarakat sekitar sini. Oke nah pegawainya sendiri dari mana saja nih? Pegawainya, keluarga sendiri, anak dan menantu. Oke dalam sehari bisa produksi masker berapa banyak? Bisa sampai dua ratusan. Dua ratusan per hari. Kita mau lihat nih bagaimana sih proses produksinya, bahannya dari apa saja. Kita lihat dulu. Ini yang pertama bahannya. Bahannya ini kain seperti apa Ibu? Bahannya kain dari Ospot. Terus kita gunting-gunting dan dijahit. Kemudian dipesangi tali. Oke baik. Jadi ini kainnya ya, kain khusus memang ini untuk masker? Eh dulunya bukan, tapi sekarang kita pilih kain ini karena kainnya lembut, enak dipakainya dan bagus. Nah ada berapa macam model masker yang diproduksi? Kalau sekarang dua model. Ada yang langsung dicantul di telinga, ada untuk hijab. Oke yang hijab seperti apa Ibu? Boleh ditunjukin? Hijab yang seperti ini. Oke baik. Nah kalau sekarang ada gak sih kendala yang Ibu hadapi selama proses pembuatan masker kain ini? Kalau kendala, karetnya yang agak susah kita dapatkan dan langka. Bahkan kita sudah beberapa hari ini mencari belum ada. Oke. Ini sudah mulai berkurang berarti ya begitu di toko. Tapi kalau dalam sehari biasanya penghasilannya berapa nih Ibu? Penghasilan dalam bentuk uang begitu. Kalau ini kita kan pasarkan 5 ribu per lembarnya. Tapi kalau dia pesan lebih dari 50 lembar, kita kasih 44 ribu per lembarnya. Ya di penghasilannya kalau di kotor, 800 lah perharinya. Kotor dengan bahan. Oke terima kasih Ibu Haslinda. Nah saudara, ternyata di tengah mawabannya virus corona ini memberikan keuntungan tersendiri bagi sejumlah warga ataupun juga yang memiliki usaha rumahan. Nah bagi Anda yang mungkin saat ini sedang susah-susahnya karena saat ini masker sudah langka, Anda bisa memilih masker kain sebagai alternatif untuk melindungi diri Anda ataupun juga orang lain di tengah mawabannya virus covid-19. Suwinda Anggreni, Nila Rustam, Kompas TV, Makassar.